Untuk kita boleh melakukan ibadah doakan ini semua karena kemurahan Tuhan Di situasi yang sulit seperti ini, kita masih menyempatkan waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan Itu adalah suatu persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk membalasikan kasih Tuhan kepada Tuhan Cenangan Tuhan kebahasannya pertama, saya ambil dari perikop yang pertama Yaitu di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-7 Saudara, kita ketahui bersama bahwa Daud adalah seorang figur raja yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel Daud telah menegakkan kedamaian dan kemakmuran bagi bangsa Namun Daud sadar bahwa keberhasilannya untuk pemimpin bangsa Israel Itu semata-mata semua karena kemurahan Tuhan yang mengangkat dan mengurangi Daud Nah dalam perikop ini, Daud ingin menyampaikan pesan terakhir Dikatakan di sini ya saudara, bahwa Daud ingin menyampaikan perkataan Daud yang terakhir Yang ditujukan buat semua bangsa Israel dan termasuk juga mengingatkan kita semua pada pagi hari ini Tentang bagaimana kalau kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin seperti Daud Daud mengatakan di sini bahwa seorang pemimpin di dalam memerintah bangsa Israel adalah harus adil dan takut kepada Tuhan 2 Samuel 23 ayat 2 sampai 3 Saya akan bacakan ayat ini Kalau Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firmannya ada di lidahku Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepada aku Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah Maka ada akibat yang bisa dirasakan oleh pemimpin itu Akibatnya adalah di ayat yang kelima Bukankah seperti itu keluarga ku di hadapan Allah Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal Teratur dalam segala galanya Dan terjamin Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku Bukankah dia yang menunggukannya Jadi ada satu akibat yang Daud alami Ketika Daud berhasil memimpin bangsa Israel Dengan adil dan takut akan Allah Yaitu keluarganya diberkati Tuhan mengadakan suatu perjanjian Dengan Daud secara teratur dalam segala galanya Dan disini dikatakan bahwa janji Tuhan itu terjamin Daud mengalami suatu kesukaan yang luar biasa di dalam Tuhan Karena Tuhan lah yang menunggungkan sukacita dan kebahagiaan itu di dalam hidupan Daud Ada sesuatu yang luar biasa Yang Daud bisa terima dari Tuhan Ketika Daud melaksanakan perintah Tuhan Menjadi seorang pemimpin yang bijaksana Pemimpin yang adil Dan terutama pemimpin yang takut akan Allah Buat bangsa Israel Saudara, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada setiap kita Kepada saya dan saudara Untuk memimpin Baik dalam lingkup yang kecil Maupun dalam lingkup yang besar di dunia ini Di dalam keluarga misalnya Ya saudara Di dalam pekerjaan Di kantor mungkin Di perusahaan Di dalam pelayanan Di dalam organisasi kemasyarakat Banyak yang Tuhan sudah percayakan buat setiap kita Untuk memimpin Jadi sekali lagi pemimpin itu Bukan hanya di kantor Bukan hanya di perusahaan Tapi di keluarga juga kita bersatu sebagai pemimpin Di dalam organisasi Dalam pelayanan Dalam gereja Atau mungkin di dalam kegiatan apapun juga Di dalam kepanitiaan Mungkin kita Dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin Nah saudara Sebagai pemimpin Seperti yang tadi dikatakan oleh Daud Kita dituntut Untuk taat kepada Tuhan Untuk takut kepada Tuhan Yang akan saya bagikan bagi hari ini Sikap seperti apa sih Saudara Yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Supaya pemimpin tersebut berkenan Bagi Tuhan Seperti halnya Daud Sikap seperti apa sih saudara Kita akan baca bersama-sama Di dalam 1 Petrus 5 Ayat yang ketiga Kita akan buka ayat ini Dan kita akan baca bersama-sama ayat ini 1 Petrus 5 Ayat yang ketiga Sudah ketemu saudara Yuk kita akan baca bersama-sama ayat ini 1 2 3 Janganlah kamu berbuat Seolah orang kamu Mau memerintah atas mereka Yang dipercayakan kepadamu Tetapi Hingga lah kamu menjadi teladan Bagi kawan-kawan domba Jadi saudara Yang ditekankan disini Adalah bukan kekuasaan kita Sebagai pemimpin Ketika kita memimpin Orang lain Saudara ya Baik itu Mungkin keluarga kita Atau mungkin orang-orang lain Yang Tuhan percayakan Untuk kita pimpin Sikap kita Adalah bukan menjadi penguasa Yang memerintah mereka Atau otoriter terhadap mereka Tetapi yang ditekankan disini adalah Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan Bagi kawanan domba Seperti halnya Tuhan Yesus Salah satu Sikap teladan Yang Tuhan sudah contohkan Buat kita Adalah Tuhan Yesus Pernah membasu kaki Murid-muridnya Bayangkan saudara Tuhan Yesus pada waktu itu Adalah sebagai guru besar Buat mereka Seseorang yang sangat dihormati Dan dihargai oleh murid-murid Tetapi apa Yang dia kerjakan Sebagai pemimpin Sebagai guru besar Buat mereka Yang mau Melakukan sebuah perbuatan Yang mungkin dikatakan Sebuah perbuatan yang hina Bagi kita Ya saudara ya Kalau kita mungkin Kedudukan kita Lebih berkuasa Mungkin kedudukan kita Sebagai pemimpin Membasu kaki Murid-murid itu Suatu pekerjaan Yang mungkin kita anggap hina Tetapi Tuhan Yesus Mau melakukan Itu adalah satu Pengadang yang luar biasa Untuk kita semua Yang artinya apa Saudara Yang artinya kita Sebagai pemimpin Kita sebagai orang Yang dihormati Kita sebagai orang Yang dihargai Kita harus memberikan Satu pengadang yang baik Buat orang-orang Yang kita miliki Bukan hanya Sekegar kekuasaan Bukan hanya Sekegar makulitas Tetapi kita Memberikan contoh Yang baik Buat mereka Karena seribu Perkataan kita Katanya Enggak akan ada Artinya Kalau Sikap kita Satu saja Tidak menjadi Teladan Buat orang-orang Ya saudara Sekalipun kita Menggembangkan Banyak sekali perkataan Banyak sekali nasehan Buat orang Ya saudara Mungkin Kita juga pandai Bergembang Untuk berkotbah Di mimbar ya saudara Tetapi katanya Kalau satu peladan Saja kita Tidak lakukan Buat orang lain Maka semuanya Itu akan siasin Nah Itulah pemimpin Sembara Pemimpin itu Harus memimpin Dengan contoh Bukan dengan Paksaan Kita gak bisa Memaksakan Apa yang kita Kehendaki kepada Orang-orang yang kita Pimpin Kalau kita sendiri Gak menjadi peladan Kalau kita sendiri Gak menjadi contoh Kita bilang Harus menghormati Harus rajin Gak boleh males Ketanya saudara Misalnya Pemimpin kita Kita katakan Kamu gak boleh males Kamu harus rajin Kamu harus begini Kamu harus begitu Tetapi ketika karyawan kita Melihat kita Ternyata Bukan seorang yang Tekun Bukan seorang yang rajin Ya saudara Mungkin Datang toko aja Jam 12 siang Bangun pagi aja Jam 10 pagi Jam 11 siang Baru bangun ya saudara Itu gak akan menjadi contoh Buat mereka Tapi beda halnya apa Bila kita Menjadi pemilik Topo Kita bilang sama mereka Kamu harus buka Jam 8 Lalu kita sendiri Gak akan penat Jam 8 pagi Datang ke tempat itu Cukup sikap kita Menjadi peladan Kita gak usah Berkembangkan Kamu gak boleh terlambat Mereka akan gak enak Sendiri Mereka akan menghargai kita Karena apa? Karena ada sikap Yang kita berikan Ada sikap Yang kita contohkan Buat mereka Itulah pemimpin Ya saudara Bagaimana kita bisa Menjadi peladan Bagi banyak orang Menjadi panutan Ya saudara Dalam hal Melakukan kehendak Allah Tentunya ya saudara Yang paling penting Dalam hal kita Melakukan kehendak Allah Kita harus menjadi Peladan Kita harus menjadi Panutan Itulah inti dari kepemimpin Rasul Paulus disini Mengingatkan Pemimpin yang sejati Haruslah memiliki Hati gembara Seperti Tuhan Jadi bukan hanya Sekedar menjadi Peladan Tapi pemimpin yang sejati Juga harus Memiliki Hati gembara Ketika memimpin Umat Ya saudara Yesus bukan hanya Mempunyikan dirinya Untuk pemerintah Dengan tangan bes Dengan kekuasaan Tetapi Yesus Memposisikan dirinya Di dalam memimpin Umatnya Seperti Seorang gembala Yang sedang Mengembalakan Kawanan dombanya Yohana 10 Ayat 14 Sampai 15 Saya akan Baksakan buat Saudara secara cepat Yohana 10 Ayat 14 Sampai yang 15 Akulah Gembala yang baik Dan aku Mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku Mengenal aku Sama seperti Bapak mengenal aku Dan aku mengenal Bapak Dan aku memberikan Nyawaku Bagi domba-dombaku Sikap Yang baik Yang menjadi Teladan Buat seorang Pemimpin Saya katakan tadi Adalah Memiliki hati Gembala Nah Seperti apa sih Saudara Memiliki hati Gembala itu Yang pertama Yang pertama Adalah Rela Berkorban Yesus Memposisikan dirinya Untuk memimpin Umat Allah Yaitu Sebagai gembala Yang mengembalakan Kawanan domba Dan Salah satu Sikap Seorang gembala Adalah Rela Berkorban Saudara Seperti berulang kali Saya katakan Seorang pemimpin Bukan hanya Sekedar Memerintah Dan memberikan tugas Bagi orang-orang yang dipimpin Tetapi juga Harus bersedia Mengorbankan Apa yang dimilikinya Jika perlu Demi keselamatan Kesuksesan Dan kemajuan Orang-orang Yang dipimpin Itu sikap Seorang pemimpin Rela Berkorban Demi apa? Demi kemajuan Kesuksesan Keselamatan Orang-orang Yang ada di bawah Baik kita Sebagai seorang Pengusaha Baik kita Sebagai seorang Pemimpin Agama Atau pemimpin Di organisasi Pemimpin di kantor Sikap Rela Berkorban Itu harus Lalu yang kedua Sikap apa lagi Saudara Yang melambangkan Bahwa Seorang pemimpin Itu Memiliki hati Gembala Dan hati Hamba Seperti Tuhan Yesus Yang kedua Adalah Kerendahan Jadi Di samping Rela Berkorban Seorang pemimpin Juga Harus Memiliki Sikap Kerendahan Harus Bisa Menanggalkan Jubah Harga dirinya Egoisnya Kesombongannya Serta Segala macam Akribut Yang menjadi Kebanggaan Seorang pemimpin Seorang pemimpin Harus bisa Menanggalkan Itu Jangan Karena kita Diberikan Sebuah jabatan Yang tinggi Ya saudara Lalu kita Merasa bahwa Kita ini Berkuasa Untuk melakukan Apa saja Ya saudara Terhadap Orang-orang Yang dibawah kita Sehingga kita Dengan semena-mena Memerintah mereka Mengatur mereka Kita Sop Berkuasa Seorang kepala Keluarga Yang mungkin Merasa Diberikan Satu tanggung jawab Yang besar Mungkin Seorang suami Yang merasa Bisa Menangkahi Isdan Anak-anaknya Seorang suami Yang sukses Ya saudara Mungkin Dia Seenaknya Saja Bisa Memerintah Pengatur Dengan Penuh otoriter Terhadap Keluarga Sehingga Isdan Anaknya Takut Terhadap Suaminya Ini bukanlah Sikap Seorang Pemimpin Yang melakukan Gendak Daripada Tuhan Tuhan Mengingatkan Kepada Setiap Kita Apapun Jabatan Kita Dimanapun Kita Ditempatkan Sebagai Seorang Pemimpin Kita Harus Bisa Memiliki Kerendahan Hati Saudara Kalau Kita Disenangi Dihargai Dihormati Sama Karyawan Senang Kalau Karyawan Itu Merasa Kalau Kita Datang Itu Membuat Mereka Nyaman Senang Bukan Saudara Jangan Sampai Nanti Mungkin Karyawan Kita Yang Di Pemimpin Senang Bos Lagi Pergi Lagi Keluar Kota Bebas Bebas Tidak 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 Berpuas Kita Sedih Saudara Kalau Kita Mendengar Karyawan Kita Seperti Itu Kita Seharusnya Sedih Kenapa Karena Kita Berarti Tidak Bisa Menjidik Mereka Kita Tidak Bisa Membuat Mereka Nyaman Ketika Kita Ada Di Tengah Tengah Mereka Tapi Sebaliknya Kalau Mereka Merasa Kehilangan Kita Ketika Kita Tidak Datang Kantor Sebuah Figur Yang Dikladani Yang Dihormati Kita Merasa Bangun Karena Kita Bisa Mendidik Mereka Itulah Sebabnya Memiliki Kerendahan Hati Karena Kerendahan Hati Mengalahkan Apapun Juga Lalu Yang Ketiga Sikap Yang Ketiga Yang Harus Dibiliki Seorang Pemimpin Yang Memiliki Hati Gembal Dan Hati Hami Yaitu Tidak Mempentingkan Dili Sendiri Orang Orang Yang Kita Pimpin Karyawan Yang Kita Pimpin Atau Orang Orang Yang Di Bawah Kita Kita Harus Memperlakukan Mereka Dengan Baik Tidak Seenaknya Kita Harus Bisa Membimbing Mengayomi Serta Mengarahkan Mereka Ke Arah Yang Jadi Bukan Sekedar Kita Egois Untuk Mencapai Tujuan Kita Tanpa Mengutangkan Kesejahteraan Orang Orang Yang Di Bawah Mungkin Sebagai Pimpin Toko Yang Penting Ongset Saya Tercapai Sebagaimana Aja Terserah Karyawan Saya Bujuk Balik Yang Perting Ongset Toko Saya Bisa Memenuhi Target Kita Perlakukan Mereka Seenaknya Seperti Budah Mungkin Bekerja Kamu Harus Lembur Kamu Harus Pulang Jam 7 Karena Pesenan Saya Banyak Dan Segala Macam Jangan Seperti Itu Sebagai Seorang Pemimpin Kita Bukan Hanya Sekedar Memutamakan Agar Tujuan Dan Target Kita Tersampai Tapi Kita Juga Harus Memutamakan Kesejahteraan Orang-orang Di bawah Kita Tidak Mementingkan Diri Seorang Itu Sikap Yang Ketiga Lalu Yang Keempat Yang Keempat Yang Harus Kita Perhatikan Lagi Sebagai Seorang Pemimpin Adalah Bersikap Adil Nah Saudara Di dalam Sikap Adil Saya Akan Bagikan Sedikit Ternyata Adil Itu Bukan Berarti Sama Rata Karena Ketika Kita Bersikap Adil Sama Rata Maka Ada Beberapa Orang Yang Akan Diperlakukan Seakan Akan Tidak Adil Karena Apa Saudara Karena Ternyata Loyalitas Masing 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 Orang Itu Berbeda Beda Terhadap Pemimpin Coba Kalau Saudara Mungkin Seorang Pemimpin Di kantor Atau Di Toko Ya Saudara Seorang Pemilik Toko Kita Akan Bisa Melihat Mana Karyawan Yang Memiliki Loyalitas Yang Tinggi Dan Mana Juga Karyawan Yang Tidak Memiliki Loyalitas Kita Pasti Bisa Membedakan Diantara Sepuluh Karyawan Misalnya Jangan Banyak Atau Lima Karyawan Kita Bisa Tahu Diantara Mereka Berlima Itu Mana Yang Punya Loyalitas Yang Lebih Bagus Dan Mana Juga Yang Tidak Punya Loyalitas Yang Males Yang Suka Melawan Ada Yang Suka Bersumut Banyak Nah Bersikap Adil Disini Seorang Pemimpin Itu Harus Bisa Membagi Sesuatu Yang Tidak Sama Porsinya Kalau Orang Yang Berroyalitas Tinggi Maka Kita Akan Membagikan Sesuatu Bonus Lebih Besar Buat Perek Ini Artinya Sikap Adil Jadi Kita Harus Bisa Memperhitungkan Kita Harus Bisa Mempertimbangkan Tiap Tiap Orang Sesuai Dengan Loyalitas Itu Adilan Pemimpin Yang Adil Jadi Jangan Sampai Nanti Orang Yang Tidak Memiliki Loyalitas Ata Mendapatkan Bagian Yang Sama Dengan Orang Yang Mempunyai Loyalitas Yang Sikap Adil Seorang Pemimpin Seperti Itu Kita Harus Bisa Mempertimbangkan Kita Harus Bisa Memlihat Menilai Mana Orang Yang Kita Pimpin Itu Mana Yang Lebih Bagus Mana Yang Banyak Kerjanya Mana Yang Memiliki Loyalitas Terhadap Organisasi Terhadap Perusahaan Terhadap Pompot Terhadap Gereja Mungkin Ya Saudara Kita Harus Bisa Menilai Sehingga Tidak Ada Protes Dari Mereka Loh Saya Kan Sudah Begini Kenapa Saya Seperti Ini Kenapa Saya Dikulakan Dengan Sama Dengan Orang Yang Seperti Ini Jangan Sampai Nanti Ada Suatu Tuntutan Dari Mereka Terhadap Kita Sebagai Pemimpin Oleh Sebab Itu Pemimpin Harus Bersikap Adil Jadi Sekali Lagi Pemimpin Harus Bisa Menilai Memilih Mana Orang Orang Yang Berkontribusi Terhadap Organisasi Terhadap Angku Terhadap Bersama Pasti Bersama Lebih Besar Tentunya Bagian Mereka Lebih Besar Daripada Orang Yang Tidak Berkontribusi Itu Sikap Yang Keempat Lalu Yang Kelima Saudara Yang Kelima Yang Kelima Adalah Seorang Pemimpin Harus Memiliki Rasa Tak Menjawab Yang Besar Jadi Seorang Pemimpin Tidak Boleh Menleparkan Tanggung jawab Kepada Bawah Hanya Itu Bukan Seorang Pemimpin Yang Gentle Sedara Itu Seorang Pemimpin Yang Pengecut Seorang Pemimpin Memang Harus Berani Mendelegasikan Sebagai Tanggung jawab Pada Orang Lain Gak 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 Bisa Tuan Men Siau Dikerjakan Sendiri Buat Apa Ada Orang Di Bawah Kita Harus Mendelegasikan Tanggung jawab Kita Kepada Orang Yang Kita Pimpin Namun Bukan Berarti Kita Membiarkan Mereka Jalan Sendiri Tetapi Kita Harus Bisa Memperlengkapi Mereka Dengan Pengatihan Dan Pengawasan Supaya Mereka Berhasil Supaya Apa Yang Kita Sudah Canangkan Apa Yang Sudah Kita Anggarkan Ya Sudara Mereka Dapat Berhasil Sudah Untuk Mencapai Nah Apabila Seorang Bawahan Kita Ini Bersalah Kita Tidak Boleh Lepas Tangan Ya Sudah Kalau Ditekur Sama Orang Lain Oh Ya Tau Itu Si Karyawan Saya Salah Wah Ya Bisa Dimarahin Sudara Sama Konsumen Kalau begitu Ya Sudara Ketika Ada Kesalahan Yang Diperbuat Itu Ternyata Bukan Tanggung jawab Seseorang Sudara Tetapi Kesalahan Itu Adalah Kesalahan Mutlak Dari Organisasi Atau Toko Atau Perusahaan Atau Sesuatu Yang Kita Pimpin Jadi Bukan Hanya Kesalahan Seseorang Jadi Otomatis Kalau Ada Kesalahan Yang Diperbuat Oleh Salah Seorang Yang Kita Pimpin Maka Pimpin Yang Hanya 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 Gak Bisa Kalau Ada Konsumen Misalnya Sudara Ya Konsumen Kalau Saya Kan Pusat Jual Di Mobil Ada Konsumen Lalu Gak Bisa Suami Saya Ngomong Oh Iya Ternyata Itu Salah Karyawan Saya Kabel Salah Ini Jadi Gak Bisa Sato Misalnya Sudara Ya Oh Bisa Ngamuk Sudara Kali Kita Harus Bicara Ya Pak Nanti Saya Perbaiki Maafkan Saya Kita Harus Bisa Bertangun Jauh Memiliki Tangun Jauh Yang Besar Itu Adalah Sikap Yang Harus Dimiliki Seorang Lalu Yang Terakhir Ya Sudara Pemimpin Yang Memiliki Hati Gembala Dan Hati Hama Pasti Memiliki Hati Yang Benar Di Hadam Tuhan Ini Adalah Muntah Yang Harus Kita Mimiki Sebagai Seorang Pemimpin Yaitu Memiliki Hati Yang Benar Sudara Talenta Dan Keahlian Seseorang Memang Bisa Membawa Kita Naik Sebagai Seorang Pemimpin Kalau Kita Seorang Yang Ahli Seorang Yang Cerdas Seorang Yang Memiliki Multitalenta Mudah Sudara Untuk Menuduki Jabatan Sebagai Seorang Pemimpin Tapi Ingat Sudara Kalau Karakter Dan Hati Kita Tidak Benar Maka Kita Tidak Akan Pernah Bisa Bertahan Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Jadi Keahlian Dan Talenta Tidak Membuat Kita Bisa Bertahan Menjadi Seorang Pemimpin Hanya Ketika Kita Memiliki Hati Dan Karakter Yang Benar Kita Akan Bertahan Menjadi Seorang Pemimpin Amin Sudara Pemimpin Yang Baik Bukan Tidak Pernah Gagal Pernah Jatuh Sering Sudara Ya Sering Banget Gitu Kepala Keluarga Mungkin Kita Ketika Kita Menjadi Seorang Koordinator Banyak Seorang Pemimpin Di Kantor Banyak Gagal Banyak Jatuh Tetapi Seorang Pemimpin Yang Memiliki Hati Yang Benar Dia Akan Langsung Bisa Menyadari Keperluan Dan Mau Merubah Diri Sehingga Dia Bisa Takut Dari Segala Kedera Yang Keperlukan Semuanya Itu Bersumpeng Dari Dalam Hati 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 Yang Benar Akan Membuat Kita Bisa Mengakukan Hal Yang Benar Dan Membuat Kita Bisa Bertahan Saat Kita Melalui Sebuah Proses Yang Tuhan Berikan Buat Hidup Kalau Kita Tidak Memiliki Hati Yang Benar Saudara Maka Kita Tidak Mungkin Bisa Melakukan Hal Yang Benar Kalau Kita Memiliki Hati Yang Jahat Maka Apapun Yang Timbul Apapun Yang Kita Lakukan Adalah Jahat Dan Kita Tidak Mungkin Bisa Bertahan Dalam Melewati Sebuah Proses Yang Tuhan Berikan Buat Saudara Keakhlian Itu Bisa Dilatih Pengetahuan Bisa Dipelajari Saudara Tapi Ingat Hati Yang Benar Itu Berasal Dari Kedalaman Hati Yang Terbentuk Lewat Proses Hidup Yang Kita Hati Gak Bisa Dilatih Seperti Keahlian Saudara Gak Bisa Dipelajari Seperti Pengetahuan Tapi Hati Yang Benar Itu Harus Melalui Suatu Proses Proses Perbentukan Melalui Fitnam Tuhan Melalui Kejadian Kejadian Yang Kita Alami Dalam Hidup Hati Yang Benar Akan Melahirkan Integritas Ingat Seorang Pemimpin Yang Memiliki Hati Yang Benar Maka Pemimpin Pasti Memiliki Integritas Yang Artinya Memiliki Satu Ketetapan Hati Untuk Menerahkan Nilai-nilai Kebenaran Atau Firman Tuhan Secara Konsisten Dalam Situasi Apapun Juga Itu Artinya Integritas Seorang Pemimpin Yang Memiliki Hati Yang Benar Pasti Memiliki Integritas Ada firman Tuhan Amsa 10 Ayat 9 Siapa Bersih Kelakuannya Aman Jalannya Tetapi Siapa Berlipu Jalannya Akan Diketahui Amsa 11 Ayat 3 Orang Yang Jujur Dipimpin Oleh Keturusannya Tetapi Pengkhianat Dirusak Oleh Kejurahannya Miliki Hati Yang Besar Jilamat Tuhan Saudara Kita Kemarin Saya Mempersiapkan Hotba Ini Ya Saudara Luar Biasa Tuhan Memberikan Satu Penserahan Kepada Saya Bagaimana Saya Harus Bersikap Ya Saudara Sebagai Seorang Pemimpin Yang Mungkin Saat Ini Juga Saya Masih Banyak Kelemahan Dan Kekurangan Banyak Sekali Sebagai Seorang Koordinator Di Tempat Ini Mungkin Banyak Sekali Melakukan Hal-hal Yang Salah Yang Lebih Tidak Berkenan Dihadapan Tuhan Banyak Sekali Tetapi Saya Mau Belajar Saya Mau Berjuang Semampu Saya Dengan Kekuatan Tuhan Untuk Memiliki Sikap Yang Baik Yang Tuhan Sudah Keladangkan Tuhan Saudara Yaitu Seorang Pemimpin Yang Memiliki Hati Kebang Dan Hati Hati Rela Berkorban Memiliki Perendahan Tidak Mempentikan Diri Bersikap Adil Memiliki Tahun Jawab Yang Besar Dan Memiliki Hati Yang Menah Terima Tuhan Lalu Yang Kedua Sedikit Lagi Saudara Pembahasan Yang Kedua Saya Ambil Dari Samuel 23 Ayat 8 Sampai 17 Singkat Saja Saudara Daud Bisa Berhasil Menjadi Raja Yang Besar Memang Tidak Lepas Dari Banyak Palawan Palawan Yang Sudah Mengorbankan Dunia Untuk Daud Yang Disebut Triwiranya Daud Yang Itu Isi Baal Eliasar Dan Sama Mereka Bahkan Rela Mengorbankan Nyawanya Untuk Daud Ketika Daud Haus Mereka Rela Menerobos Ketenaan Orang Filistin Untuk Mengambil Air Buat Daud Saudara Firman Tuhan Mengingatkan Kita Pagi Memang Orang Orang Di Sekitar Kita Tuhan Tempatkan Untuk Pendukung Kita Mensupport Kita Mereka Setelah Menunjukkan Kesepiaannya Buat Kita Untuk Membantu Untuk Menolong Namun Kita Juga Harus Sadar Bahwa Yang Mengatur Semuanya Itu Yang Mengatur Bahwa Si A Si B Si C Si D Ada Di Sekeliling Kita Tuhan Tempatkan Untuk Menjadi Palawan Palawannya Untuk Menopang Menyokong Siapa Semuanya Sudara Menempatkan Siapa Sudara Tuhan Yang Menempatkan Tuhan Membuat Setiap Orang Yang Ada Di Sebelum Kita Mau Mendukung Naman Orang Kalau Tuhan Tidak Menggerakkan Hati Mereka Tidak Mungkin Terjadi Bahkan Bukan Hanya Orang Orang Sebelum Kita Mungkin Tuhan Juga Bisa Mendatangkan Pertolongannya Lewat Orang Orang Yang Tidak Kita Kenal Lewat Orang Orang Yang Jauh Dari Tuhan Itu Maha Ajai Tuhan Itu Luar Biasa Amin Sudara Jadi Sudara Sehebat Apapun Orang Yang Mendukung Kalau Kalau Tuhan Tidak Menyertai Itu Semuanya Akan Sia Sia Tuhan Selalu Hadir Di Setiap Pemerangan Hidup Caranya Yang Ajai Dan Luar Biasa Akan Menolong Lewat Orang Yang Tuhan Suruh Baik Itu Orang Orang Yang Dekat Dengan Kita Ataupun Orang Yang Kita Tuhan Pesan Timah Tuhan Satu Lagi Jangan Kita Sombong Sudara Ketika Kita Dikrimi Oleh Orang Orang Hebat Jangan Sombong Karena Orang Orang Hebat Dan Orang Orang Setia Yang Ada Di Selin Kita Mereka Tidak Mungkin Bisa Berbuat Sesuatu Yang Baik Kepada Tuhan Kalau Tuhan Tidak Mengerahkan Hati Semuanya Karena Anugerah Tuhan Semuanya Karena Kebaikan Tuhan Kalau Kita Boleh Berhasil Saat Ini Itu Semua Karena Anugerah Amin Saudara Jelana Tuhan Sekiar Tuhan Mari Kita Mersiapkan Hati Kita Untuk Datang Kepada Tuhan